Intro Mari ke NTT kali ini kita akan melihat salah satu tempat wisata rohani yang ada di kota Larantuka yakni Taman Doa Bukit Fatima San Domingo dan perjalanan kali ini bersama Deandra dan juga Romotisto Kerans, Ketua Komsos Kuskupan Larantuka Oke jumpa lagi bersama saya Donny dan juga ada Deandra dan di Mari KNT kali ini kita sekarang berada di Bukit Fatima di kota Renya di kota Renya Larantuka oke perjalanan kali ini memang tidak direncanakan sebelah dulu express express dadakan makanya kita syutingnya pakai HP dan kita tentunya diajak oleh Bapak Romo Bapak Romo mana nih? iya oke deh jadi hari ini kita kita jalan sama Ketua Komsos Kuskupan Larantuka iya jadi Komsos mau merek ketemu Komsos Larantuka iya pasti ada barang bukti barang buktinya disini oke gitu terus ya apa saja di Bukit Fatima ini cokidot selamat menikmati selamat menikmati Taman Doa Bukit Fatima Larantuka Taman Doa Bukit Fatima Larantuka berlokasi di Bukit Tua Keha San Domingo, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Forest Timur Taman Doa ini diberkati pada tanggal 31 Oktober 2017 bertepatan dengan peringatan 100 tahun penampakan Bunda Maria Fatima oleh 4 uskup yakni uskup Larantuka uskup Larantuka mongsinur Franciscus Kopongkung uskup Bandung mongsinur Antonius Subianto Bunjamin OSC uskup Agung Nd mongsinur Vincentius Sensi Potokota PR dan uskup Bogor mongsinur Pascalis Bruno Syukur OFM Larantuka sebagai ibu kota Kebupaten Forest Timur dikenal sebagai kota Renya Rosari yang identik dengan ritual keagamaan umat katolik secara khusus penghormatan kepada Bunda Maria atau Tuan Ma yang dikenal dengan prosesi tahunan Semana Santa setiap Jumat Agung menyambut Hari Raya Pasca bagi umat katolik Taman Doa Bukit Fatima San Domingo ini memang merupakan tempat yang tenang dan strategis untuk masyarakat atau umat setempat maupun pendatang untuk berdoa selain Taman Doa disini juga terdapat perhentian-perhentian di sepanjang jalan menuju puncak bukit yang mana bisa digunakan saat prosesi jalan salib di kota Larantuka dari atas juga kita bisa melihat pemandangan kota Larantuka yang luar biasa indahnya selamat menikmati 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 setelah dari Taman Doa Bukit Fatima Sandomingo kami lanjut untuk menyeberang ke Adonara awalnya cuma bercanda tapi langsung dikabulkan oleh Romo Tristo sesampainya di pelabuhan kita langsung gas menuju ke Adonara perjalanan ke Adonara cuma 7 menitan dan dikerenakan ini pertama kali sehingga perjalanan ini menjadi sangat seru dan menyenangkan ini juga baru pertama kali naik kapal dan menerjang dasetnya arus pantai menuju ke Adonara selamat menikmati 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 perjalanan kami kali ini cuma sampai di Bir Maga Tanah Merah saja foto-foto dan menikmati sunset sejenak lalu kami pun kembali ke kota Larantuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati